Terima kasih sudah masih bersama kami di Buletin iNews malam. Pemirsa menghilangkan stres bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang memilih relax di pantai, ada pula yang memilih terjun dari pesawat udara tanpa parasut atau dikenal dengan banzai skydiving. Nah, aksi ini menjadi tren baru menggemar olahraga ekstrim menguji nyali di udara. Penasaran dengan sensasi olahraga ekstrim yang beresiko fatal? Banyak pecinta olahraga ekstrim memamerkan aksinya dalam melakukan olahraga skydiving. Namun, bagi Anda yang merasa skydiving dengan parasut sudah cukup berbahaya, terdapat genre baru dalam olahraga ini yang sempat populer di Jepang. Here is Banzai Skydiving. Banzai merupakan ucapan khas Jepang yang melambangkan antusiasme, kemenangan, semangat, dan hidup yang panjang. Banzai Skydiving hanya dapat dilakukan oleh skydivers profesional yang mempunyai keberanian ekstra karena ia akan terjun bebas tanpa parasut dari pesawat udara. Lalu, Banzai Skydivers akan meraih parasutnya di udara lalu memasangnya. Dan terakhir, membuka parasut sebelum jatuh ke tanah. Ya, terlihat seperti misi mematikan, walau tidak ada nyat mundiri. Di tahun 2000 silam, nama skydiver dari Jepang Yoshiro Kubo mencuat karena aksi Banzai Skydiving-nya dengan rekor 50 detik berhasil melempar dan meraih parasut di udara. Sejarahnya, Banzai Skydiving dilakukan secara beregu karena sifatnya sebagai olahraga yang hanya dilakukan militer untuk melakukan pendaratan darurat atau dalam situasi genting. Menurut seorang penulis dari New York Times, Kate Murphy, antusiasmu pecinta olahraga ekstrim terhadap bahaya yang dibuat sendiri adalah cara mereka untuk melupakan segala kekhawatiran hidup. Karena mungkin, berada di antara hidup dan mati adalah sesuatu yang membebaskan. Anda juga ingin bebas dari masalah hidup? Bagi yang berani, silahkan skydiving. Bagi yang takut, cari tiket pesawat dan klik booking. Terima kasih.